Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar-sinar pantul. Untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar dengan diagram sinar, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lukis sebuah sinar dari benda menuju cermin dan dipantulkan ke mata. Sesuai hukum pemantulan cahaya, yaitu sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Langkah kedua, lukis sinar kedua sebagaimana langkah pertama. Langkah ketiga, lukis perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut di belakang cermin sehingga berpotongan. Perpotongan sinar-sinar pantul tersebut merupakan bayangan benda. Langkah keempat, jika diukur dari cermin, jarak benda terhadap cermin harus sama dengan jarak bayangan terhadap cermin, atau S0 sama dengan S aksen. Dari diagram sinar tersebut, dapat disimpulkan bahwa bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan sama besar. Bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen, atau menyebar. Pernahkah kamu mengamati kaca spion yang dipasang di kendaraan? Kaca yang dipasang pada spion adalah contoh dari cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Ada dua jenis cermin lengkung, yaitu cermin silinder dan cermin bola. Kali ini, kamu hanya akan mempelajari cermin bola. Kelengkungannya merupakan bagian dari kelengkungan bola, khususnya tentang cermin cekung dan cermin cembung. Cermin cekung dan cermin cembung irisan permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di luar disebut cermin cembung. Sedangkan, cermin yang irisan permukaan bola bagian mengkilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung. Agar dapat memahami unsur-unsur pada cermin cekung dan cembung, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapat menentukan unsur-unsur cermin lengkung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pusat kelengkungan cermin. Pusat kelengkungan cermin merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin biasanya disimbulkan dengan M. Yang kedua, vertex. Vertex merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin dan disimbulkan dengan O. Yang ketiga, titik api atau fokus. Titik api adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Terletak di antara vertex dan pusat, dan disimbulkan dengan F. Yang keempat, jari-jari kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertex O ke pusat kelengkungan cermin, M. Jari-jari kelengkungan cermin biasanya disimbulkan dengan R. Yang kelima, jarak fokus. Jarak fokus cermin adalah jarak dari vertex ke titik api dan disimbulkan dengan F. Agar dapat mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, kamu dapat menggunakan diagram sinar dan tiga sinar istimewa, seperti berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Selanjutnya, bagaimana cara melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung jika benda berada pada jarak lebih dari R? Untuk melukis bayangan pada cermin cekung, diperlukan minimal dua buah sinar istimewa. Tetapi, hasil akan lebih baik dan meyakinkan jika dilukis dengan tiga sinar istimewa sekaligus dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis dua sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaedah sinar istimewa cermin cekung. Selanjutnya, tandai titik potong sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Dan yang terakhir, lukis bayangan pada perpotongan sinar-sinar pantul tersebut. Bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk? Berdasarkan gambar tersebut, bayangan terbentuk bersifat nyata, terbalik dan diperkecil. Selanjutnya, bagaimana pembentukan bayangan oleh cermin cekung bila benda berada di titik fokus? Seperti gambar berikut, maka cara melukisnya adalah sebagai berikut. Dimanakah letak bayangan yang terbentuk? Berdasarkan gambar tersebut, tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga, karena tidak terdapat titik potong. Selanjutnya, bagaimana melukis pembentukan bayangan oleh cermin cekung jika benda berada di antara cermin dan f, seperti gambar berikut. Lukis perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut di belakang cermin sehingga berpotongan. Perpotongan sinar-sinar pantul tersebut merupakan bayangan benda. Bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Berdasarkan gambar tersebut, bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan diperbesar. Selain penggunaan diagram sinar dan tiga sinar istimewa, agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, kamu dapat memahami pembagian nomor ruang pada cermin lengkung. Atau dikenal dengan dalil esbah. Pembagian nomor ruang pada cermin cekung dapat dilihat pada gambar berikut. Ini adalah ruang 1, kemudian ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Misalnya, benda diletakkan pada jarak lebih dari M, atau berada pada ruang 3, bayangan yang terbentuk akan berada pada jarak antara F dan M, atau berada pada ruang 2. Hal ini disebabkan, menurut dalil esbah, jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5. Berarti, bila benda berada di ruang 3, maka supaya jumlahnya 5 adalah, harus ditambah dengan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa, bayangan akan berada pada ruang 2. Dari penjelasan tersebut, maka akan didapatkan persamaan-persamaan pada cermin cekung. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, atau S, jarak bayangan ke cermin, atau S aksen, dan panjang fokus, atau F. Dengan persamaan sebagai berikut, 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Selain persamaan tersebut, kamu juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Rumus perbesaran pada cermin cekung adalah sebagai berikut, M sama dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. M adalah perbesaran, S adalah jarak benda ke cermin, H tinggi benda, S aksen jarak bayangan ke cermin, dan H aksen tinggi bayangan. Catatan, apabila H aksen adalah positif, maka menyatakan bahwa bayangan adalah tegak, dan maya, dan, bila H aksen negatif, bayangan adalah terbalik dan nyata. Berikut adalah contoh soalnya. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk, nyatakan sifat-sifatnya, dan buatlah gambar diagram sinarnya. Maka diketahui, jarak benda atau S sama dengan 10 cm, jarak fokus atau F sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah, jarak bayangan atau S aksen, sifat bayangan, dan gambar diagram. Maka jawabannya adalah, jarak bayangan kita hitung dengan menggunakan persamaan, 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per 6 sama dengan 1 per 10 plus 1 per S aksen. Selanjutnya kita pindah ruas. 1 per 6 dikurangi 1 per 10, sama dengan 1 per S aksen. Kemudian kita samakan penyebutnya. 5 per 30 dikurangi 3 per 30, sama dengan 1 per S aksen. S aksen sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 cm. Selanjutnya, berikut adalah gambar diagram sinar. benda berada pada ruang 2. Berdasarkan hasil perhitungan dan diagram sinar, maka bayangan yang diperoleh bersifat nyata, karena bayangan berada di depan cermin cekung, terbalik, dan diperbesar. Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan, yaitu besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Berikut adalah sinar istimewa dan diagram pada cermin cembung dapat dilihat. Sinar istimewa pada cermin cembung yang pertama adalah, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin, seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Untuk melukis bayangan pada cermin cembung, dibutuhkan minimal dua buah sinar istimewa dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih sebuah titik pada bagian ujung atas benda dan lukis dua sinar datang melalui titik tersebut menuju cermin. Yang kedua, setelah sinar-sinar datang tersebut mengenai cermin, pantulkan kedua sinar tersebut sesuai kaedah sinar istimewa pada cermin cembung. Yang ketiga, tandai titik potong sinar-sinar pantul atau perpanjangan sinar-sinar pantul sebagai tempat bayangan benda. Yang keempat, lukis bayangan benda pada perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut. Berdasarkan diagram tersebut, jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya adalah persamaan yang terdapat pada cermin cembung. Rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku untuk cermin cembung. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin M untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Oleh karena itu, dalam menggunakan persamaan cermin cembung, jarak fokus F dan jari-jari cermin R selalu dimasukkan bertanda negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, tentukan jarak bayangan yang dibentuknya. Nyatakan sifat-sifatnya dan buatlah gambar diagram sinar. Diketahui jarak benda atau S sama dengan 10 cm, yaitu berada di ruang 1. Jarak fokus cermin atau F sama dengan 1 per 2 jari-jari kelengkungan, sama dengan 1 per 2 kali 30 cm, sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah jarak bayangan, sifat bayangan, dan gambar diagram sinar. Kemudian jawabannya adalah, kita tentukan dulu jarak bayangan dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. 1 per negatif 15 sama dengan 1 per 10 tambah 1 per S aksen. Negatif 15 menunjukkan bahwa ini adalah cermin cembung. Selanjutnya, kita pindah ruas, 1 per negatif 15 dikurangi 1 per 10 sama dengan 1 per S aksen. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi per 30. Sehingga hasilnya adalah, negatif 2 per 30 dikurangi 3 per 30, sama dengan 1 per S aksen. Negatif 5 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Jadi S aksen sama dengan 30 per negatif 5, yaitu sama dengan negatif 6 cm. Berikut adalah gambar diagram sinarnya. S aksen. Berdasarkan hasil perhitungan dan diagram sinar, bayangan yang diperoleh bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Terima kasih telah menonton!